Kita berharap semoga kepolisian maupun BNN segera mengusut tuntas kasus aliran dana Fredi Budiman sehingga penegak hukum korup dapat segera diberantas. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo sosialisasikan kebijakan pengampunan pajak pada ribuan pengusaha di Provinsi Jawa Tengah. Presiden berharap kebijakan ini dapat meningkatkan target penerimaan pajak nasional. Pemerintah terus genjat program teks amnesti atau pengampunan pajak. Untuk itu, Presiden Joko Widodo bersama kementerian terkait lakukan sosialisasi teks amnesti di sejumlah tempat diantaranya ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa Malam. Ribuan pengusaha hadiri sosialisasi ini. Presiden berharap di samping bertambahnya arus investasi, deklarasi harta semakin meningkat dan dapat memenuhi target. Karena kalau ini nanti berhasil, ini kan dia masuk baru sedikit. Penguatan nilai tukar rupiah pasti. Ada yang nyimpen dolar hati-hati. Terutama eksportir ya biasanya nyimpen-nyimpen dolar. Wah nanti ini naik, ini naik, naik. Turun ini. Bingung. Kemudian yang kedua, peningkatan cadangan devisa. Cadangan devisa ini baru masuk dikit. Devisa dulu dari 103, sekarang sudah 111 miliar di US. Loncat dari 103 menjadi 111. Negara yang lain semuanya tergerus ya dengan devisanya. Karena adanya penguatan dolar. Kita sudah naik. Ini patut kita syukuri, Alhamdulillah. Kebijakan pengampunan pajak menyiasar wajib pajak perseorangan dan perusahaan. Mereka yang mengikuti program ini dijamin kerahasiaan seluruh identitas wajib pajak. Termasuk memberi keringanan dalam pelaporan pajak. Kita tidak lagi melakukan, tadi yang disebutkan, bahkan oleh Bapak Presiden, kita sudah memeriksa, sudah punya bukti permulaan, kita stop sekarang. Jadi kalau Anda tidak melakukan hari ini, tidak ada lagi situasi yang seperti itu. Ini adalah waktunya. Karena kita tidak melakukan pemeriksaan. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyelidikan. Dan kita juga menghentikan pemeriksaan, meskipun sudah punya bukti permulaan tadi yang saya rasa masuk di dalam hotline-nya Bapak Presiden. Dan tidak melakukan penyelidikan. Bahkan di dalam tax amnesty dilakukan pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan. Program pengampunan pajak menargetkan menarik dana hingga 165 ribu triliun rupiah. Diharapkan bisa menambah target penerimaan pajak tahun ini. Hingga per 7 Agustus 2016, dana ataupun harta dari deklarasi tax amnesty mencapai 9,9 miliar rupiah dari 1.294 peserta. Di sisi lain, pada triwulan pertama tahun 2016, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 4,94 persen. Dan masuk ke triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi meningkat di angka 5,18 persen. Aksari Retno melaporkan untuk NER.